Taraaa Hai, selamat datang di Rifki The Cyber Hari ini, saya akan membuat video berdasarkan atau bergerak oleh komentar dari seseorang dalam video bluetooth saya namanya Chinpam jadi Chinpam berkata, saya seorang pelajar saya melihat dengan Ice 9 untuk menggunakan bluetooth tetapi Anda tahu, saya seorang pelajar dan saya memiliki permintaan budget di sini apakah kita memiliki alternatif di depan HackRF, RTL-SDR? karena jika permintaan budget tentu saja membeli HackRF atau mungkin RTL-SDR itu bukan pilihan dalam kes ini jadi hari ini saya mengingatkan semua orang memiliki telefon mobile dan jumlahnya adalah Android jadi hari ini saya akan membuat video bagaimana kita bisa mencari bluetooth menggunakan Android seperti Anda sudah tahu ini bukan video pertama saya tentang bluetooth, kan? pertama ini tentang video ini ini tentang ini jika Anda melihat video ini ini tentang bluetooth menggunakan HackRF dan jika Anda melihat video ini ini tentang bagaimana kita bisa mencari bluetooth seperti mokin, contohnya yang disebut Apple Anda bisa membuat beberapa Apple product prank menggunakan untuk earpods, airpods, etc. menggunakan video ini dalam kes ini kembali lagi kepada apa yang adalah penyanyi 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 dalam kes ini saya akan membuat video bagaimana kita bisa mencari bluetooth untuk hanya menggunakan Android dalam kes ini jadi semuanya mempunyai Android dan jika Anda tidak mempunyai mungkin cukup mencari untuk membeli Android kedua atau pre-love Android dan Anda bisa membuat penyanyi 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 dengan ini jadi bagaimana melakukannya lebih banyak chat mari kita tes jadi dalam kes ini saya akan menghubungi Android ke adb kita membutuhi adb dalam kes ini oke guys data kabel di sini menggunakan data kabel dari mobile karena kita melakukan penyanyi kita menggunakan adb komentar dalam kes ini oke sekarang kita sudah menghubungi kabel menggunakan Android saya dalam kes ini kita memastikan kita hanya mempunyai wifi yang sama dengan mobile kita dan saya akan mencari apa yang akan menjadi IP dengan ini oke saya sudah tahu IP ini apa yang perlu kita lakukan kita hanya menggunakan port 5555 yang biasa adb 5555 Anda bisa menggunakan 8080 sampai ke Anda oke ini sudah sudah mulai jadi saya akan menggunakan adb adb saya sudah tahu IP sudah mencari 168 dan kemudian 1.1.5555 jika Anda menggunakan public wifi biasanya port 5555 disini menggunakan firewall dan lainnya jadi Anda mungkin menggunakan 8080 oke guys jadi ini sudah menggunakan dan kedua saya akan menggunakan ini ini jadi Anda akan melihat saya cek Android 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 Comcast ini dan saya akan untuk jadi semua orang dapat melihat dari yang ini oke pertama di Android kita harus ke pilihan developer di ini jadi bagaimana kita bisa melakukannya kita ke sistem dan setelah itu ketika kita sudah mencari sistem kita ke pilihan developer tapi jika Anda tidak mempunyai pilihan developer apa yang Anda harus lakukan itu mudah sangat mudah Anda pergi ke tentang iPhone tentang phone Anda hanya perlu tap ini let's say 7 kali tap 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 7 kali dan kemudian boom Anda akan melihat Anda adalah developer sekarang ada beberapa notifikasi dan kemudian boom Anda juga bisa cek ini ini dan setelah itu kembali ke di setting setelah kita tap 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 setelah ini kamu dapat ulas dari nuke developer kemudian Anda bisa kembali kemudian kemudian ke api ini ke heut developer kemudian saya akan ke awal kamu lihat di sini mempunyai Bluetooth HCI Snoop Lock dan ini kita akan melakukannya oke saya akan mempunyai ini untuk oke selesai dan juga di pilihan pembangunan ini ada menu juga usb debugging tentu saja jika Anda bisa menghubungkan dengan adb itu maksudnya pilihan pembangunan Anda sudah disini di pilihan pembangunan pembangunan ini juga kenapa saya bisa menghubungkan adb di kesempatan ini dan sebagainya di sini saya akan menunjukkan yang ini saya akan menunjukkan ini saya hanya mempercukirlikanistle kabel saya ini saya juga mempercukirlikan Android saya dan kami sedang untuk kelas pembangunan ini oke Bagaimana kita lakukan kamu lihat pc ini sudah terlambat ter Efek digunakan biasanya kita hanya menunjukkan kami mencari bluetooth dan Andaisinekan itu dan kita bermain dengan bluetooth setiga dan spek kemudian aseting atau adat ber 어�at setidak sekaman kita hanya bermain dengan ini jadi bluetooth ini juga akan menghubungkan sesuatu dan juga akan mendapatkan advertaisementan dari yang lain oke dari device lain kita hanya menggunakan propeller ini kita hanya menggunakan di sini atau kita hanya mencoba menghubungkan dengan lain-lain kita hanya bermain dengan yang lain jadi untuk kita mendapatkan trafik ini oke saya akan menggunakan yang lain cancel oke oke i think this is sufficient right guys so and we just look at again another one is there any new things in this case okay i think this is sufficient enough for just only to transmit or to get some bluetooth traffic in this case so what i'm gonna do i'm just going to disable again the applications i'm just going to disable again this one i'm going to disable disable okay finish okay now we are just using one command in this case the command is very easy oh i will just make it in the desktop cd i will just go to the desktop much easier oh yeah guys don't forget to subscribe and switch on the bell and share this channel to others so the you can help me and will be motivate me to make this channel growth in this case guys adb bug report if this is correct you need to do it again one more bug report okay it's generating the bug report file in this case we just need to wait don't worry it will generate until download to our computer just one line of the comment that's all okay it's getting faster okay it's already start pulling now generating done now pulling okay guys great here this is the file that we want to find in this case guys we just go to here and we just unzip this one and this is the zip file we go to this fs and then data and then misc and then bluetooth and then locks ah this is the lock file bt snoop this is the name of the file okay so this bt snoop file is actually although the extensions is .lock is actually the pickup file guys so let's see this one so i'm going to open my wireshark and i will just try to open it i'll just try to open this one desktop bug report fs data correct misc bluetooth locks this one oh yeah guys don't forget to treat me the coffee if you want please don't forget to donate you can treat me one cup two cups three cups five cups i'm just going to put the link of the buy me coffee here or i just put the skier scan here feel free to buy me two cups three cup five cup 100 cup 1000 cups up to you guys if you feel you get get benefit from this channel thank you so much see you can see already there are so many bluetooth transaction here guys yeah so this is bluetooth hci in this case high interface blah 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 so it's sniffing basically sniffing and uh also create some inquiry etc from this one guys so chen pam you already got the solution you don't need to use the ice 9 i think ice 9 is really i think it's bonded to the device itself okay guys so how you feel uh mainly for the one who asking the questions or for another researcher or student with a budget constraint and then one they want to avoid to buy some other accessories like ubertooth or maybe the hacker f or maybe the rtlsdr in this case if this is sufficient then this is very good so as i always say in my other previous video keep learning and stay humble ah